Halo teman-teman Sound Engineer, bertemu lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia audio Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menambahkan indikator peak dan signal pada mixer Karena kemarin ada permintaan dari beberapa teman sound engineer ya, salah satunya dari Dan Bagus Kalau kasih LED indikator peak di kit mixer pasaran bisa tidak mas, dan bagaimana caranya Oke sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel saya, bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya, oke simak terus videonya Langsung saja kita coba Terima kasih telah menonton! Untuk skema teman-teman bisa lihat pada gambar Di sini ada dua skema teman-teman, kalian bisa memilih ya, apakah kalian mau buat signalnya saja atau peaknya saja Atau bisa juga keduanya, tinggal inputnya digabung Untuk skema piknya saya mengambil dari skema pik mixer soundcraft spirit E8 Untuk pemasangannya ada dua cara teman-teman, kalian bisa memilih juga Rangkaian signal dan peak bisa kalian pasang sesudah feather atau sebelum feather Untuk sesudah feather, kalian bisa menghubungkan input dari rangkaian signal dan peaknya ke kaki nomor dua feather atau volume channel Sementara untuk sebelum feather, kalian bisa menghubungkan ke kaki nomor tiga feather atau volume channel Nah, manfaat adanya signal dan clip indikator pada channel mixer Kita bisa mengetahui besar signal yang masuk ke channel tersebut Apakah over atau tidak Kalau di mixer teman-teman, ada fasilitas PFL-nya lebih enak lagi ya Kita bisa melihat besar signal yang masuk di channel di VU Light Meter Hanya dengan menekan tombol PFL Teori cuman teori, prakteklah yang akan membuktikan Namun anda bodoh dan akan jadi sombong jika anda mengabaikan teori untuk sebuah fakta yang sudah diteorikan sebelumnya Oke teman-teman, silahkan dicoba Terima kasih sudah menonton Jangan berhenti untuk terus belajar Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya